Menurut saya disini terdapat energi yang begitu besar yang membuat saya semakin penasaran sih ya ada banyak pintu terus ada satu pintu yang terbuka dan di satu pintu yang terbuka itu terdapat tangan yang melabai seperti ingin menarik saya Ada apa? Ada permisa Ada permisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya di Kartika Hido TV teman-teman di konten kali ini ini adalah masih konten lanjutan dari video saya sebelumnya dimana di konten kali ini penasaran ingin berkunjung ke Batu Karun katanya belum sangat penasaran sekali dengan sosok-sosok koib tapi yang ada di Batu Karun dan saya berserta rekan-rekan mengikuti keinginannya untuk mengantar beliau ke Batu Karun ada apa mas? bersama saya bersama teman-teman 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 jadi sekarang ini kita lagi mengantar Neng Ruyun juga ya katanya dia itu pengen semua pengen mengalami ya jadi pengen diantar ke lokasinya Batu Karun dimana lokasih Batu Karun ini masih tidak jauh dari lokasinya Delatip teman-teman ini bisa dilihat jadi Neng Ruyun juga sangat penasaran dengan sosok-sosok yang ada di Batu Karun di sini ya iya 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 biasa dilihat teman-teman jadi untuk mengakses ke langkah sifat terkalu mesti melewati semak pelukar sama apa namanya ladang ladang warga gimana yang perjalanannya mantap aman aman anjing tertarik dengan batuk arut mantap semangat ya jangan lupa jangan namun jadi seperti biasa untuk mengakses jembatan kayu jadi mesti melewati jembatan bamu ya teman-teman jadi ikut itu ayo ayo teman-teman jadi kita namanya keceriaan ya masak kecil kurang bahagia lanjut ayo lanjut ini lah lokasi batuk arutnya seperti biasa sangat besar sekali nah kita lanjut penerawangan Neng Ririn sebagai gadis ini nah Neng saya bersama rekan-rekan telah menuruti keinginan Neng untuk mengantar ke batuk arut yang ada di belakang Neng nah sebetulnya seperti apa nih seperti apa sih pandangan Neng di sini terkait batuk arut menurut saya di sini terdapat energi yang begitu besar yang membuat saya semakin penasaran ada banyak pintu terus ada satu pintu yang terbuka dan di satu pintu yang terbuka itu terdapat tangan yang melambai seperti ingin menarik saya nah yang membuat Neng penasaran tuh yang ke sini kenapa Neng itu suka penasaran gitu aja kenapa kita selalu melambaikan apa mungkin dari energi tangan tadi yang melambai mungkin yang mengajak Neng ke sini gitu soalnya kan banyak cahaya juga ya jadi semakin penasaran gitu dan Neng perlu Neng ketahui ya dari sebelum Neng tuh kan ada Abah Ajat, ada Dailatif, ada Neng Dini hampir sama menyebutkan cuman yang beda nih yang sekarang kok ada tangan yang melambaikan gitu nah itu yang membuat kita agak khawatir juga ya itu sebetulnya tangan siapa ya kira-kira itu kalau dilihat sama Neng Ririn gimana kan Neng Ririn ini kan Indigo sama seperti Dailatif dan Neng Dini itu pandangan Neng Ririn seperti apa jadi tangan apa yang melambai apakah tangannya kayak keemasan apakah kayak nampak tangan manusia apa-apa besar atau gimana kan besar tapi kalau seawana kan jadi ketetup sama cahayanya jadi cahayanya terlalu terlalu berarti kalau mukanya gak kelihatan gitu ya kalau sama tangan kita-kita ini gede-gede ada ada banyak itu di dalam apa di luar nih kalau itu sih gak bisa ini takut myself gitu kan siapa tahu jadi kalau menurut saya Neng Ririn ini tidak se-apa kayak hati-hati tuh menyebutkannya tidak coba apa mungkin energinya ini berbenturan apa gimana gitu takut juga takut? jadi gimana? menjaga lah biasanya itu menjaga jadi daripada jadi ya bapak itu nih jadi gak dilihat tapi gak dunggung kan juga suka ada pantangan juga kan misalnya kan kalau Indigo-Indigo yang lain berani menghadap ke sana ya kalau Neng Ririn tadi-tadi membelakangi terus tuh penasaran tapi gimana? gimana ya? gimana teman-teman? ya saya juga bingung juga sih yang saya ingin pertanyakan nih Bang nih kan dari pendapat-pendapat Delatif, Neng Dini katanya kan disini tuh terdapat 25 pintu dan banyak sekali harta karun di dalam kalau versi Neng Ririn itu tadi katanya ada satu pintu? cuma ada satu pintu yang khusus ya? banyak cuma ada satu pintu yang terbuka itu belah mana-belah mananya itu Neng Ririn kira-kira tahu gak? dia gak kayak ngeberani ngelihat ya Neng? ya Neng? kayak ketakutan gitu ya? apa mungkin ada yang mengawasi Neng? ada 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 mungkin itu yang melambahikan tangan itu mungkin menyapa ya mungkin ya? tapi Neng Ririn yang gimana masih aman masih aman yaudah itu selain ada 25 pintu di dalamnya ada apa lagi sih menang dilihatnya? di atasnya ada kolam kalau di atasnya ada kolam? ya kalau dilihat dengan batin gitu ya? bagus lah di atas sama ada kolam banyaknya di atas batunya mungkin ya Kang? di paling atas Neng dari tadi, kalau Neng ngeliriknya kesana aja ke kanan apa ya? nggak enak kan? nggak enak? kalau kita yang merinding nih tapi jangan kosong pikiran Barta Bismillah Bismillah tapi sejauh ini itu yang teman-teman Neng Ririn aman maksudnya nggak nyuruh pulang atau gimana atau energinya nggak bertabrakan gitu sebenarnya udah nggak petah sih orang nggak petah? jadi gimana nih? kita lanjut apa misalkan udah ada? memang yang dirasakan Neng Ririn gimana energinya? yang dirasakan di sini? sesek sesek bisa kalau sesek itu tabrakan energi ya? berarti energi yang dirasakan di sini sangat begitu besar berarti gimana? kita udah aja tuh gimana? ya mungkin ini untuk sementara kita stop dulu ya di luar lugaan soalnya seperti biasa jadi Neng Ririn ini kayak sensitif tuh nah itu tadi juga kan waktu di delatif ini juga di sini sesek Neng kalau sesek biasanya identiknya sama tabrakan energi gini aja nanti bicara jangan di sini apa di atas aja biar jauh dari batu nah gini aja teman-teman biar aman kita di atas aja gimana? berarti gimana nih yang di atas aja kalau energinya ini energinya terlalu kuat sesek kita di atas aja ya ya udah yuk 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 kita ke atas aja yang di atas ya teman-teman oke teman-teman dirasa di sini sudah tidak aman ya energinya kata Neng Ririn jadi dia tiba-tiba sesak jadi kita pindah aja ke lokasi di atas yang lebih aman teman-teman soalnya ini jam menunjukkan udah sore juga ya dan tadi waktu di atas Neng Ririn sangat penasaran kesini ya tapi setelah di sini dia pengen segera-gera pergi teman soal mungkin sosok teman gait yang sama Neng Ririn sudah tidak mengizinkan katanya sudah disuruh pergi dari tempat batu karut ini ya jadi kita akan ngoblinya lanjut di atas ya teman-teman seperti apa pesan yang disampaikan oleh temannya Neng Ririn jadi sosok Neng Ririn itu gadis indigo yang mungkin sangat sensitif atau mungkin belum bisa 100% mengendalikan indigo nya ya nah ini memang jalan menuju pulang kita lanjut di lokasi di atas yang lebih netral ya yang lebih terang juga misalnya kalau di bawah mungkin terasa pengap ya kalau pesan indigo oh ada yang lagi mandi wah gimana ya ini di luar dugaan juga ya jadi kita serba salah di bawah penuh dengan energi ya iya di atas ada yang mani di luar di alam terbuka lagi yang mandinya nah gimana ini termasuk energi juga ya Neng energi juga ya wah energi yang tidak terkontrol iya menurutnya Neng berarti ini energi gak kuat banget gimana nih dang kita di atas aja ini katanya ada energi yang tidak aman tunggu 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 dulu ini soalnya ada energi di atasnya juga ini kan di atas ada ada yang lagi mandi lagi mandi di alam terbuka jadi ini termasuk energi juga mas jadi ini termasuk energi juga mas di atas ada yang lagi mandi coba di intip dulu coba di intip dulu coba di intip dulu kan intip dulu intip dulu aman gaknya sepertinya kita takutnya disuruh di di tuduhnya mengintip gitu kita kemasalahan juga itu maksudnya 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 asli apa iya ada bang ayah penges 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 udah aman aman enggak ada nih bang aman aman udah di anuk enggak ada teman-teman oh itu tadi yang Neng Lirin lihat ya itu ada yang mandi di wow jadi tanpa diduga ya nah Neng bisa disebutkan alasan Neng tadi lari-lari pengen cepat pindah ke atas itu ada apa itu sebetulnya kayaknya aman ah soalnya ya di belakang saya tetap di belakang ada yang berdiri buat gak nyaman gitu jadi sesuatu maksudnya ada apa maksudnya ada yang berdiri yang sosok atau gimana takut masuk daripada masuk mending kan di langsung pergi aja dari tempat yang aman nanti kan kalau udah nyari tempat yang aman bisa diceritain kalau disana kan bisa jadi nanti masuk tapi tapi kalau disini gimana nih gak apa-apa berarti disini aman beda wilayah disini mah berarti beda nah itu boleh-boleh dijelaskan oh gini soalnya kan gini pantas kan tadi kan waktu dari awal ya yang ini tuh gak kayak gak mau menoleh ke belakang tuh jadi ragu-ragu terus matanya keliatan kosong dadanya sesek kenapa gak disebutkan dari awal dari bawah gitu ke kita gitu biar nanti langsung atau gimana bahkan nanti takut disana udah masuk oh gak maksudnya kan gak gak langsung bilang ke kita di belakang ada sosok atau gimana oh takut masuk oh takut masuk iya daripada nanti dibawah takut gitu ini disini kan udah aman gak ada apa-apa nah sosoknya itu tinggi besar apa sedang apa kecil yang dirasa ya tinggi terus besar iya besar tapi tidak kelihatan mukanya tidak enggak enggak cuma sekilas doang nah neng ini mumpung disini coba kalau versi neng di dalam patuh karut itu terdapat apa saja coba mumpung disini ini kan beda wilayah kalau tadi kan wilayahnya yang ada disana ya coba disini dibongkar coba versinya seperti apa saya cuma tahu itu aja saya kan takut salah menyebutkan mungkin belum sempat lihat atau gimana deh mungkin jadi ada sosok kedahuluan ada sosok mungkin ya ada menghalangi makanya selalu menoleh terus ya cuma yang kelihatannya itu doang banyak pintu terus ada satu pintu yang terbuka yang banyak cahaya gitu terang sekali terus ada tangan besar menjulur keluar lambai gitu cahayanya sangat terang berarti ya terang kayak ngajak masuk itu kan takut mungkin ini bang cahaya tersebut cahaya yang dilihat sama neng dini sama deratif jadi cahaya tersebut mungkin dari pantulan cahaya dari harta karun yang ada disitu mungkin soalnya kata betul kata neng dini sama deratif katanya disitu banyak sekali harta karun berbentuk emas mungkin cahaya yang dilihat sama neng ririn mungkin cahaya tersebut nah ini kalau tangan yang besar yang melambai-lambaikan untuk menarik neng ririn ke situ itu saya kurang paham juga tangan siapa sebetulnya jadi kalau menurut saya ya dari awal kita mungkin dari kemarin kemarin jadi neng ririn itu indigo cuman mungkin belum bisa 100% mengendalikan indigo nya neng terus bawaannya juga ke kita merinding beda sama neng dini kan kuat gitu ya tegas tapi kalau ini sedikit-sedikit kosong matanya sedikit-sedikit kayak mau ada yang masuk jadi gimana ya tapi penasarannya dia itu besar sekali iya betul jadi kita juga takut takut jadi bingung kita menurutinnya tuh berarti keberaniannya itu yang berbeda ya jadi ini belum kalau neng dini kan udah diolah indikonya udah bisa misalkan udah bisa menggunakan kelebihannya tuh gitu kalau neng masih polos mungkin neng belum bisa 100% mengendalikan apa yang ada yang bisikan-bisikan atau seperti apa kita juga baru mengenal neng ririn ini baru kemarin ya jadi saya kurang paham juga mungkin kita pertanyakan sekarang apakah memang kalau di suatu tempat yang begitu angker atau apa emang sering ada yang masuk ke badannya neng ririn? kalau lagi apes sering masuk kalau lagi apes masuk maksudnya apes main gitu ya itu termasuk kalau mensuasi suka mengundang ya oh iya terus kalau lagi capek atau lagi ada marah yang berlebihan dipendam gitu nih gak diungkap nah itu cara mengeluarkannya keluar sendiri atau bagaimana neng? biasanya suka menguntapan luar oh bisa ada yang mengkaper ya untung kita sama bersama mengadang ya iya betul nah ini kalau misalkan neng ririn lagi main di tengah hutan misalkan sendirian lagi nyari kayu atau di ladang kalau ada yang masuk gimana berarti? biasanya yang mengeluarkan siapa? suka ada yang nyusul oh ada yang nyusul mungkin kan nenek saya juga bisa oh iya jadi kan oh bisa suka dikirim piling atau gimana gitu bisa merasakan bisa melihat lewat batin berarti jadi mungkin jadi mungkin nanti kita kedepannya untuk kita juga ya berhati-hati mungkin lebih memantapkan lagi indigo nya neng ririn tuh ya neng emang ini untuk penasaran nya lumayan besar dan kita juga sebetulnya menyambut baiknya cuma kalau begini keadaannya kita juga mesti hati-hati juga mesti kita membawa orang yang spiritual juga untuk mengkaper gitu dan salah satunya yang mungkin yang di antara kirinya yang mengadang yang bisa gitu karena mengadang mantep ya mantep ya mengadang sangat mantep nah terakhir itu neng ada pesan-pesan gak ke kita terkait kita habis dari batuk karut di bawah tuh bersih-bersih aja takut ada yang ngikut takut ada yang nempel oh di badan kita maksudnya nah ini bang saya penasaran tadi belum ditanyakan tadi kan kata neng ririn tadi ada sosok yang bermain air yang bermain air ceritanya gimana saya penasaran asli sambil lari-lari maksudnya gimana neng kaget soalnya saya dari bawah ujung-ujung kata neng ririn lari ada laki-laki bermain air pas saya ke atas gak ada apa-apa jadi tadi saya juga saya bingung terjebak ke bawah lagi ke bawah lagi ada yang lagi kuat di atas ada yang lagi main air itu jujur lagi gimana neng makanya saya juga ngerain penampakan hantu air gitu itu boleh dijelaskan coba neng kan kaget coba ceritanya neng kan lagi main apa ya kan naik kesini terus pas lihat ke depan ada sosok waki-laki yang tinggi besar dia main air seperti apa itu seperti apa itu itu airnya dimaksudnya di air terjun atau di sungai di alam dianya iya main air gitu kalau yang saya lihat sih tadi seperti ini biasanya area persawahan asli tapi gini kang kalau saya yang polos dan tidak sombong ada orang yang mandi ya neng oh iya iya kang ya tadi ada yang lagi mandi iya ada yang lagi mandi dan dia terdepan mungkin ada penampakan yang dia lihat satu iya oh gitu ya iya 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 dikirain tuh ini dari tadi ketawa terus saya juga kurang paham juga ketawanya mungkin baru kali ini mungkin melihat sosok sosok hitam makhluk kayak yang hitam besar lagi bermain airnya baru kali ini berarti neng iya soalnya pul lihatnya pul wow terbangnya juga nih aduh nih kang ang mau gak nih lihat sosok perempuannya lagi mandi enggak asok emang enggak mau enggak ditabrak juga sama saya kaget jadi hororan yang dibawah apa hororan yang diatas si acan ini gimana ya berarti ada boronya ada lucunya nih yang dilihat sama nengir-hirin ini kelihatannya seperti lucu kalau yang dilihat kita ini hanya seperti ini temen-temen ini hanya area persawahan saja susah juga sih kalau kita nggak punya kayak gini mas kalau emas beda jalur kalau emas yang dilihat pesawahan jalurnya ke kiri kalau saya ke kanan itu area pemandian mas itu itu soalnya ini bareng saya jadi bareng kalau emas lewat kiri lewat pesawahan itu berarti area pemandian bangsa-bangsa yang ada disana berarti ini ini kita mungkin tidak diberbolehkan mungkin disini lagi neng silahkan sekarang neng ririn coba pamitan dulu sama yang ada disini supaya kita di jalan selamat dan tidak ada apa-apa cuman neng pamitan dulu bentar apa ingin senyum ini bagian makanya biar penonton tidak terlalu serem mencairkan suasana bentar iya coba sekarang pamit dulu sekarang serius jangan ketawa takutnya disangkanya kita ngeledakin gitu ya kalau ketawa banyak ketiwi nanti disangkanya kita ngeledakin gitu yaudah neng mohon maaf ya mudah-mudahan ini pengalaman yang mungkin menyeramkan ada geli juga ada ya mudah-mudahan ini selalu sehat ya neng dan jangan lupa selalu berdoa ya amin jangan lupa sholat lima waktu juga oke teman-teman itulah tadi penjelasan neng ririn terkait batu karut awalnya neng ririn sangat bersemangat untuk pergi ke batu karut pada akhirnya neng ririn buru-buru naik ke atas katanya ada sosok persis di belakang neng ririn juga dan dia juga takut kemasukannya jadi kita pindah lokasi kesini anggap ini sebagai hiburan dan edukasi ambil baiknya buang buruknya saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih